Peace Media Lab mempersembahkan video seri memahami konflik. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? Satu tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik-konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Maluku yang berlangsung dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda. Tapi mengapa konflik ini meledak dan sulit dipadamkan hingga 4 tahun lamanya, serta memakan ribuan korban. Marilah kita mengenali dan memahami konflik. Konflik kekerasan berkecamuk karena ada suatu peristiwa, misalnya perkelahian, pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah yang disebut pemicu konflik. Pemicu bisa dilihat peristiwanya dan akibatnya. Tetapi ada faktor lain yang mendasar, yaitu akar konflik. Akar konflik biasanya tidak terlihat di permukaan. Akar konflik ini bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan lain-lain. Selama akar ini masih ada, maka konflik sulit dihilangkan. Akar konflik ini seperti ranting-ranting pohon yang kering. Jika ada pemicu, maka dengan mudah terbakar. Ketika ranting mulai terbakar, maka apinya bisa merembet karena ditiup angin, hingga terjadi kebakaran hutan yang luas. Angin inilah yang disebut akselerator konflik. Akselerator konflik bisa berupa isu agama, suku, atau identitas-identitas lain. Tiga hal di atas disebut faktor konflik. Selain faktor konflik, suatu konflik berlangsung karena ada aktor. Siapakah mereka? Provokator, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik. Aktor ini kadangkala memiliki logika yang abnormal. Logika yang abnormal ini biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif. Informasi yang bias ini nantinya mempengaruhi kelompok kedua, yaitu kelompok rentan. Mereka tidak terlibat langsung konflik, tapi akhirnya terpengaruh dan ikut terlibat dalam konflik. Aktor ketiga adalah kelompok fungsional, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Aktor fungsional ini berperan sebagai pemadam kebakaran. Jika aktor fungsional ini gagal atau terlambat memadamkan api-api kecil, maka pengaruh provokator akan terus merembet ke kelompok-kelompok rentan. Maka konflik akan makin meluas. Konflik akan mengalami berbagai fase, dari fase ketegangan, terjadi kekerasan, jatuhnya korban, dan terus meluasnya konflik. Itulah yang disebut fase ekskalasi. Ketika konflik mulai diatasi, akan terjadi perundingan, perdamaian. Itulah yang disebut deeskalasi. Bagaimanakah seharusnya sebuah konflik ditangani? Simak terus seri video ini. Terima kasih telah menonton!